bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini viral lagi ya terkait pendeta saya pukdin mengatakan muhammad bilang dia akan menikah dengan ibu yesus ah begitulah judulnya kawan saya bacakan dari media online democracy.id pendeta saya pukdin ibrahim kembali buat heboh dirinya kembali menyampaikan pernyataan yang mengatasnamakan nabi muhammad pendeta itu sebut nabi muhammad s.a.w. pernah berkata bahwa dirinya akan menikah dengan maria atau ibu yesus lantas saja pernyataan itu buat heboh publik pernyataan itu disampaikan pendeta saya pukdin dalam video yang diunggah channel youtube pribadinya yaitu saya pukdin ibrahim sebagaimana dilangsir pada sabtu 3 juli 2022 video yang diunggahnya itu itu berjudul fel1kc1au muhammad akan menikah dengan maria ibu yesus di surga pernyataan itu disampaikan dengan tegas mulanya sang pendeta itu mengintari pernyataan ustaz felix yawu di youtube dalam salah satu acara stasiun televisi nasional dalam video itu felix yawu membahas tentang holy wings kemudian saya pukdin ibrahim menyampaikan argumentasinya yang pada akhirnya malah menuduh nabi muhammad s.a.w. pernah berkata bahwa beliau akan menikah dengan maria ibu yesus di akhirat ngelantur felix yawu berbicara sepertinya benar inilah ragi yahudi ragi ujar saya pukdin ibrahim mengomentari saya pukdin ibrahim membela holy wings ia berpendapat bahwa itu bukan tindakan kriminal ia tidak setuju dengan penutupan holy wings yang berdampak pada 3000 karyawan berorasi kalau dia melakukan kriminal tangkap masukan penjara bukan masalah urusan penistaan agamanya ujar saya pukdin ibrahim menegaskan pendapatnya kalau ngomong penistaan itu itu pemimpin agama kamu yang 1400 tahun yang lalu muhammad s.a.w. itu yang harus ditangkap ujar saya pukdin ibrahim melanjutkan karena dia muhammad berkata bahwa nanti di akhirat dia akan menikah dengan maria ibu yesus ujar saya pukdin ibrahim dalam video itu olah pikir dan angan-angannya itulah sebenarnya yang menjadi pemicu berbagai masalah di dunia ini ujar pendeta saya pukdin ini pak pendeta ini selalu membuat suatu pernyataan yang kontroversial ya kan bagaimana pendapat saudara aku ini terkait pada pendeta ini selama ini selalu membuat pernyataan yang kontroversial tapi sampai sekarang masih aman silakan berikan tanggapan ya kawan dan silakan berdiskusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh